Intro Sejarah Kabupaten Kepulauan Sula Masa Kerajaan Sebelum adanya pengaruh Kerajaan Ternate di Sula Sistem pemerintahannya berbentuk kesatuan sosial Yang bersifat organisasi masyarakat desa Dengan kepala pemerintahannya bergelar kepala Sula Dan sekaligus merupakan Panglima Perang Pada fase kepemimpinan Sultan Bagula Pengaruh kesultanan dalam sistem pemerintahan di Kepulauan Sula Mengalami perubahan Kepulauan Sula kemudian dipimpin oleh seorang Salahakan Dimana dalam menjalankan pemerintahan Dibantu oleh Sang Haji-Sang Haji Dari empat yalai terbesar di Sula Baik Salahakan maupun Sang Haji-Sang Haji Semuanya dipilih dan diangkat Atas persetujuan Sultan Keempat suku Yafai Yaitu Yafai Faceh Yafai Fagudu Yafai Fa'ahu Dan Yafai Mangon Yafai Faceh menempati wilayah barat Pulau Sulabesi Bagian Selatan ditempati Yafai Fagudu Dan bagian Utara oleh Yafai Fa'ahu Sedangkan di bagian Timur ditempati Yafai Mamon Pada wilayah-Wilayah ini Mereka hidup berpencar Baik di pegunungan maupun di pesisir pantai Dengan beberapa keluarga Berdasarkan kepala Sula-Sula tertentu Mereka kemudian dikenal dengan nama Matapia Sula atau Orang Sula yang didalamnya termasuk masyarakat Fulgi yang waktu itu masih mendiami daerah pegunungan Masa Kolonial Belanda Masuknya Belanda pada tahun 1909 Maka Kepulauan Sula dijadikan Order of Dilling Dengan kepala pemerintahannya disebut Kontroller dan berkedudukan di Samana Berdirinya Order of Dilling Dengan sendirinya mengakhiri kekuasaan Salahakan beserta Sangaji-Sangaji Belanda kemudian membangun distrik-distrik Yang diantaranya Distrik Sanana Distrik Pasipa Distrik Kawali Sedangkan Fulgi masuk ke dalam distrik Sanana Guna menghindari perpecahan di tengah masyarakat Akibat politik devide et impera Yang sering diterapkan oleh Belanda Maka timbulah keinginan untuk menyatukan diri dalam satu kesatuan wilayah Melalui masyarakat Kepala-kepala sukunya Pada tahun 1911 Mereka menyampaikan kepada Sultan dan Kontroller Belanda Maka disepakati bahwa kesatuan wilayah Yafai-Yafai tersebut diakui dan diberikan status suku Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat Letak geografi Kabupaten Kepulauan Sula dengan Ibu Kota Sanana Terletak paling selatan di wilayah Provinsi Maluku Utara Jarak dari Kota Tenate Ibu Kota Provinsi Sekitar 284 km Dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut Wilayah sebelah utara Berbatasan dengan Laut Maluku Sebelah selatan dengan Laut Bandar Sebelah barat dengan Provinsi Sulawesi Tengah Dan sebelah timur dengan Laut Serang Luas total wilayah Kabupaten Kepulauan Sula Yakni 28.810,753 km persegi Yang terdiri dari Daratan seluas 14.466,288 km persegi Atau 50,21% Kabupaten Kepulauan Sula memiliki 19 kecamatan Dan 148 desa dengan jumlah penduduk Sekitar 155.000 jiwa Potensi sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Sula Meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, industri, dan pariwisata Bidang pariwisata Bidang pariwisata Ditunjang dengan sejumlah objek wisata Baik wisata alam maupun wisata sejarah Objek wisata alam antara lain Pantai Waiipa Pantai Manak di kecamatan Sanana Yaman Laut Pagama di kecamatan Mangoli Timur Pulau Harapan dan sumber air panas di Pantai Roseng Kecamatan Taliyabutimur Selat Capalulu di kecamatan Mangoli Barat Sedangkan untuk objek wisata sejarah Antara lain meliputi Air kalimat dan pasir anjing di Jorjoga Gunung Kukusan dan Goa Mananga di kecamatan Taliyabutimur Fatsinakoa atau Batu Nona di kecamatan Mangoli Timur Benteng Alping atau Diverwatching Peninggalan bangsa Potugis di Sanana yang telah berubah fungsi Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi Ho Hi wish Hi Ho Hi Ho Terima kasih.